Hagi malam Di Tangerang Mau bertanya atau memberikan pendapat silahkan Kalau menurut saya ya Gengsi itu lebih cenderung soal duniawi Jadi sifatnya cenderung ke materi Maaf boleh lebih keras? Jadi kalau gengsi itu cenderung ke arah duniawi Oh gengsi cenderung ke arah duniawi Jadi pada pintinya ada nyangkut materi lah Jadi begitu Dan nonsen lah kalau orang Kayak tadi dikatakan Kalau tadi biasa-biasa ada tuh nonsen Jadi gak usah munafik Maaf Bapak boleh lebih keras? Ibu udah tidur ya Pak ya? Ngomongnya jadi bisik-bisik Boleh lebih keras Pak yang terakhirnya Pak Maaf Ya kita gak usah munafik lah Jadi Gengsi itu ya Semua orang pasti ada Oke Ya Jadi tidak perlu munafik Gengsi itu ada pada setiap orang Dan itu memang duniawi dan berhubungan dengan harta ya Begitu ya Pak ya? Baik terima kasih ya Pak ya Masukannya Gimana? Boleh juga Boleh juga Ya betul juga Saya kebetulan agak munafik sedikit Apa nih? Kenapa? Gimana? Gimana? Seneng deh ngobrol sama Mas Bu tuh Saya termasuk agak munafik sedikit Karena apa? Karena saya juga Kadang-kadang menyimpan rasa Bergensi yang berkelebihan Seperti manusia biasa itu Tapi bagaimana caranya Nipu-nipu gengsi kita sendiri itu Supaya bisa kita manfaatkan itu Jadi kalau kita sudah bisa memanfaatkan Maka ekses-ekses dari gengsi yang katanya tadi material itu Bisa berubah lain Jadi positif ya Jadi positif Cuma saya sebetulnya lebih senang mengatakan bahwa gengsi itu urusan spiritual sebetulnya Urusan batin sebetulnya Yang kemudian memang Apa namanya Konkretnya ada yang berupa materi Tapi banyak orang yang konkretnya bukan berupa materi Tetapi rasa kepercayaan diri Rasa kehormatan diri Kepuasan sendiri Gimana Bu? Contohnya misalnya Ada didokong sama lo lah Iya Misalnya Pacaran Terus berantem gitu kan Terus Yang gengsi-gengsian Aduh yang telpon duluan siapa ya gengsi kalau telpon duluan Soalnya Ya gengsi Padahal kita yang salah gitu kan Nunggu-nunggu gitu aja Ini aksesnya jadi negatif kalau nunggu-nungguan ya Iya Tapi sebetulnya ada positifnya Tunggu sebentar ya Ada Tunggu sebentar Kalau semuanya bergensi kan ini sebetulnya seleksi alam Yang kuat jatuh lah ya Kalau nggak kuat dengan cintanya Ini bubar aja cari yang lebih kuat lagi nanti Oh itu positifnya kesitu ya Positifnya kesana Oke Pemirsa kalau anda harus membeli barang Mana yang anda pilih Lihat mereknya Pokoknya fungsinya nanti belakangan Atau lihat fungsinya dulu Meraknya nomor 2 Pokoknya nggak ada gengsi-gengsian Atau pakai gengsi kalau belanja Hmm Perempuan yang satu ini yang ada di sebelah Uges Perempuan super penuh gengsi Mulai dari rambutnya bisa buat tatakan lilin Sampai bajunya bisa buat selipan macem-macem Kita beri teman-teman buasannya Hari ini gengsinya nggak merosot dong ya gara-gara disuruh ngobrol bukan nyanyi Ini semakin tinggi malah gengsi Kayaknya rambut makin oke Jangan sampai enggak Jangan sampai enggak Jualannya pakai rambut soalnya gue Itu juga gengsi loh ya Kalau sampai rambutnya nggak tampil gitu gimana Mau nggak mau gue sekarang ini udah jadi gengsi gue gitu Jadi kalau orang ngontrak gue harus dengan rambut gue gitu Gitu Kalau nggak pakai rambut itu nggak mau katanya Tapi lho beneran nggak sih? Iya dong rambut beneran dari Bandung asli Oke lho rambut bandung warnanya gini Sekarang bisa dikatasin lagi ya Terus kalau Ugas mau ngomongin baju dong Kalau misalkan milih baju, milih barang Kan lho tuh barangnya tuh yang aduh Semua orang pasti ngelihat kalau Sunny ya pakai barang Barangnya aneh-aneh dan kayaknya nggak ditarik di Indonesia Gengsinya untuk barang bermerek gimana? Gimana ya? Aduh gue jadi sombong kalau begini Tapi bukannya sombong bukan? Sombong lain? Kan udah alami ya Meni baru sadar ayona Gimana ya? Nggak sebenernya sih Aku tuh kalau pilih barang tuh nggak hanya bagus ya Tapi juga Kudu bermerek Come on Punya sih emang sautik gitunya Tapi Cuma kakak aku biasanya lebih stylenya aja gitu Kalaupun mau bermerek mau nggak Kalau stylenya aku suka ya aku ambil gitu Bungkus Jadi nggak bermerek juga dibeli asal stylenya bagus gitu He'eh Oh gitu Jadi merek bukan utama Rada oge sih prestis merenannya Rada oge Rada rada oge Prestis oge Harga oge Ya tapi Karena prinsipku gini Kalau misalnya Barang bermerek atau yang lebih mahal daripada yang barang biasa itu Memang kualitasnya lebih bagus Dan ya dipakainya jika emang oke gitu Itu udah nggak bisa dibong Dan ada rasa bangga dong ya kalau makin Ya itu kamu kan Aku juga deh Jadi rasanya lain kalau makin Harus beli barang di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau disini udah Kelihatannya mah jarang belanja disini ketahuan Kok tau? Kan udah cerita berkali-kali Oh lo kalau cerita ketemu uges 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 Urang teh abis belanja disini gini 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 Gimana benar? Di luar apa digimanain? Ya kalau misalnya kebetulan lagi jalan-jalan kesana memang aku Kesana mana? Ya kak ditulah pokoknya kak Luar Indonesia gitunya Mau kemana aja deh pokoknya Emang kengeng gitu? Boleh gitu keluar Indonesia Eh kengeng Kengeng pisang Boleh diperbolehkan Terus ya aku Nanti di deportasi gara-gara ini? Oh nggak ya Ini udah cari ciri khas ini orang Indonesia juga udah boleh nggak apa-apa Terus Maksudnya kalau misalnya jalan-jalan kesana tuh Emang aku selalu menyempatkan waktu Untuk memilih dan mencari barang yang Ya hunting istilahnya Yang aneh-aneh lah yang Mungkin disini memang nggak ada gitu Meskipun mungkin Merek itu disini ada tapi Belum tentu dikeluarkan gitu disini Belum tentu sekeren kalau belinya dari luar gitu Nggak gitu juga sih sebenernya kan Pasti harganya juga sama gitu Terus Kalau misalnya mereka Ngeluarin biasanya Lebih lambat gitu loh Disini tuh biasanya Misalnya kacamata gede T.A. Kalau dari dulu tuh ya namanya Sunny udah pakai kacamata segede-gede apa tau yang bingkainya putih gitu ya Kayaknya dua tahun lalu udah pakai ya Iya Nah disini mungkin ya sekarang baru Sebenernya mungkin udah tren udah lama Cuma disini mungkin belum Belum begitu tren Jadi Orangnya juga malu-malu kali Makenya Kalau gue Rasa malunya udah rada-rada putus kali Kalau udah pakai baju Dia lo yang bilang Nah ini termasuk baju ini juga Dilihat merknya Apa dilihat gayanya sih sebenernya Agak-agak balapan dalam sama luar Oh nggak emang Emang ini modelnya begini? Sebenernya dalam yang mana? Hahaha Sejak kan bikin malu gue dong Enggak-enggak pengen lihat aja Ini dari luar apa dari dalam kalau baju begini? Ya terus terang aja ya belinya disana gitu Disana lagi Coba lihat Coba kalau di detail satu-satu pasti semuanya nggak ada yang beli disini Nggak enak hati gue ngongong-ngong Itu tuh kenapa sih lo akhirnya harus Terus apa ada unsur gengsi gitu ya Kalau lo yang pakai baju lebih confidence Kalau lo pakai baju yang dari luar gitu Sebenernya nggak kayak gitu juga Gue juga beli kayak desainer lokal gitu Ya tergantung stylenya dulu gue bilang juga Kalau misalnya stylenya tuh oke banget Gue pikir ini cocok untuk gue ya gue beli gitu loh Terus kalau misalnya gue beli di luar dan memang itu brand name gitu ya Memang gue juga suka dan memang cocok untuk gue gitu Jadi gue nggak memakai baju kepingin beda gimana gimana Emang gue suka aja gitu sesuatu yang beda Tapi bukan berarti mau dibeda-bedakan atau gimana gitu cu Jadi sebenernya ya yang halus lah pokoknya sama yang HD gitu Yang HD Gue pengen tanya satu lagi ini pertanyaan terakhir Apa terakhir sih? Lima lagi dong Iya lagi Semua orang udah ngantuk-ngantuk dia aja yang semangat Katanya orang-orang di rumah pasti seneng Eh banyak yang nggak pernah tidur loh jam segini Iya salah satu penonton rupanya Gue pengen tanya satu lagi ini agak-agak pribadi Gak enak kalau ditanya pribadi gitu ya Kan namanya diganti juga ya Gunaan gitu Maha gitu diganti kan tadinya namanya udah halus-halus gitu ya Gendisannya gengsi tuh itu gara-gara gengsi Itu bukan masalah gengsi gue rasa Gue sangat bersyukur kalau orang tua gue ngasih nama Siti, Tuti, Susilawati, Sutisna Yang sangat panjang dan lebar dan muslim sekali meskipun baju gue agak-agak tidak muslim mah ya Benonton Kalau lu mau ngomong nama lu itu tuntutan jauh ini deh Siapa namanya tadi? Si Ibu Siti Ini tuntutan ini Job Oke dan gengsi Nah terus gimana gara-gara gengsi atau apa? Enggak sebenernya bukan gengsi Mungkin kalau nama gue bukan itu juga mungkin hari ini juga gak ada sania gitu Jadi itu sangat berkaitan sekali Tapi karena kalau untuk di market maksudnya untuk di perjual belikan Gue kan berdagangan nih Nah itu maksudnya gitu Jadi kalau masalah nama tuh gak ada gengsi sama sekali Gue kalau orang mau manggil Siti, mau manggil apa aja seserah Yang penting itu nama gue juga itu gitu